Asmara berdarah, jilid 60. Bagaimana dengan pengalaman Ciasan? Seperti juga Cikeng, pemuda ini mendapatkan akal untuk dapat melakukan penyelidikan dengan baik, yaitu menyamar sebagai seorang prajurit. Akan tetapi berbeda dengan Cikeng, sesuai dengan gemblengan Godi Sanjin, dia bertindak keras dan tanpa ampun terhadap prajurit yang ditangkapnya untuk diambil pakaiannya. Dia membunuh prajurit pemberontak itu kemudian mengenakan pakaiannya sendiri pada mayat prajurit itu yang tewas tanpa terluka karena pukulan ampuhnya membuatnya tewas seketika tanpa luka. Orang yang menemukan mayat prajurit itu tentu akan mengira bahwa prajurit yang berpakaian preman itu mati karena penyakit mendadak. Pada suatu malam, ketika Ciasan sedang berjalan-jalan dengan aman dalam pakaian prajurit pengawal, dia melihat Raja Iblis berjalan diikuti oleh empat orang bertubuh tegap dan berpakaian seragam, akan tetapi bukan seragam prajurit. Ciasan yang maklum akan lihaainya Raja Iblis, tidak berani sembarangan bergerak, bahkan membayanginya dengan hati-hati, dan berjalan sebagai seorang prajurit yang sedang bertugas ruanda. Untung bagi dirinya bahwa Raja Iblis dan empat orang pengikutnya itu tidak begitu memperhatikannya, atau mungkin juga sempat melihatnya tetapi tidak curiga karena memang banyak prajurit berkeliaran di dekat bangunan besar itu. Ketika Raja Iblis dan empat orang itu memasuki sebuah pintu tembusan kecil di samping bangunan, terpaksa Ciasan tidak berani mengikutinya lagi, apalagi di depan pintu kecil itu terdapat dua orang penjaga yang memegang tombak. Hanya sebuah pintu tembusan saja namun dijaga, tentu tempat itu merupakan gedung yang penting pula. Akan tetapi dia merasa penasaran. Dia harus dapat menyelidiki apa yang dilakukan oleh Raja Iblis di dalam gedung itu. Siapa tahu wicu yang dilarikan bekas pangeran itu pun kini berada di situ. Ciasan lalu mengambil keputusan nekat. Dengan gerakan yang amat cepat, dia segera menerjang dua orang penjaga itu secepat kilat dari tempat gelap dan dua kali tangannya bergerak, kedua orang penjaga pintu kecil itu roboh dan tewas tanpa dapat mengeluarkan suara sedikit pun juga. Ciasan lalu memanggul tubuh dua orang penjaga yang sudah tidak bernyawa itu berikut tombak mereka, dan di belakang sebuah rumah yang sunyi, dia melemparkan mereka ke atas tanah, kemudian mengatur mereka sedemikian rupa sehingga seakan-akan mereka itu tewas karena saling tusuk dengan tombak yang masih dipegang di tangan. Kalau ada yang menemukan dua orang penjaga ini, tentu mereka akan mengira bahwa dua orang prajurit ini telah berkelahi dan mati sampiluh terkena tombak masing-masing. Setelah itu, dengan berani Ciasan menyelinap masuk ke dalam pintu kecil yang ternyata membawa dia ke dalam sebuah taman yang luas. Untung bahwa taman itu penuh dengan pohon-pohon bunga yang rimbun sehingga dia dapat menyelinap di antara pohon-pohon dan semak-semak mendekati sebuah bangunan besar yang gelap. Hatinya terasa girang ketika tiba-tiba dia melihat Raja Iblis dan empat orang pengikutnya tadi keluar dari dalam bangunan besar dan sekarang dengan langkah lebar menuju ke sebuah bangunan kecil di belakang taman. Raja Iblis membuka daun pintu, diikuti oleh empat orang tadi dan mereka berlima masuk ke dalam. Ciasan cepat mengintai dari balik sebuah jendela samping. Karena tidak ada lubang di jendela itu, terpaksa dia hanya mampu mendengarkan, akan tetapi tidak dapat melihat apa yang terjadi di sebelah dalam. Akan tetapi, apa yang didengarnya sudah cukup baginya, membuat jantungnya berdebar kencang karena dia bisa mengenali suara seorang gadis, suara huicu yang menyambut kedatangan ayah kandungnya itu dengan kata-kata yang ketus. Iblis tua, mau apalagi engkau datang ke sini terdengar suara huicu menyambut Raja Iblis dengan kata-kata pedas. Kini terdengar suara Raja Iblis yang suaranya aneh seperti datang dari tempat jauh, akan tetapi suara itu menggetar penuh wibawa dan menembus dinding bangunan kecil itu. Huicu, aku datang buat memperingatkanmu yang terakhir kalinya. Kini tinggal kau pilih, mau menjadi istriku atau menjadi anakku. Kalau menjadi istriku, engkau akan hidup senang di sampingku, apalagi jika dapat menurunkan anak laki-laki bagiku. Jika menjadi anakku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan besok malam engkau harus sudah dapat memberi kepastian, mau hidup senang sebagai istriku atau mati. Iblis tua tak tahu malu. Aku tidak sudi menjadi istrimu, juga tidak sudi menjadi anakmu. Mau bunuh, bunuhlah. Diam-diam kiasan merasa kagum sekali kepada Huicu. Biarpun Huicu putri tunggal pasangan suami istri iblis seperti raja dan ratu iblis, namun ternyata Huicu memiliki semangat dan watak yang gagah perkasa, bahkan berani menantang ayahnya, walaupun dia tahu bahwa ayahnya itu adalah manusia berwata iblis. Di samping kekagumannya, juga kiasan merasa khawatir bukan main. Kalau raja iblis turun tangan sekarang juga membunuh putrinya, dia sendiri jelas tidak mungkin akan dapat menolong Huicu. Akan tetapi hatinya merasa lega karena tidak terjadi gerakan sesuatu di dalam pondok itu, bahkan kini nampak raja iblis itu keluar dari sana bersama empat orang pengikutnya dan bekas pangeran itu berkata, Suka wei, kalian harus menjaganya mulai sekarang sampai besok malam. Jangan sampai dia lolos dan andai kata ibunya sendiri yang datang untuk membebaskannya, kalian harus melarangnya. Hanya kalian berempat yang akan mampu menandingi ibunya. Awas, kalau sampai dia lolos dari sini, kepala kalian akan menjadi gantinya. Empat orang itu bersikap siap dan mengangguk, kemudian mereka tetap tinggal di ruang depan bangunan kecil itu ketika raja iblis pergi dengan langkah lebar dan cepat. Sejenak kiasan termanggu-manggu. Menurut dorongan hatinya, ingin dia menerjang ke dalam pondok itu untuk membebaskan Huicu. Akan tetapi dia merasa ragu-ragu. Baru saja dia mendengar sendiri ucapan raja iblis bahwa hanya empat orang itu saja yang akan mampu menandingi ratu iblis. Padahal ratu iblis mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Dan empat orang ini disebut Suka wei, empat setan, oleh raja iblis. Maka kiasan langsung teringat akan keterangan gurunya, Gobi Sanjin bahwa di antara Capsa Kui, tiga belas petan, terdapat empat orang yang lihai sekali berjuluk Hui Tian Suka wei, empat setan terbang ke langit. Agaknya empat orang inilah mereka. Maka dia ragu-ragu apakah dia akan sanggup mengalahkan keempat orang ini. Andai kata mampu sekalipun tentu akan memakan waktu, Sedangkan keributan itu tentu akan diketahui oleh pengawal-pengawal lain Dan kalau sudah begitu, maka dia akan celaka sebelum mampu membebaskan Hui Chu. Karena itu dia pun diam-diam meninggalkan pondok itu. Raja iblis memberi waktu cukup panjang kepada Hui Chu. Sampai besok malam. Berarti malam ini dia tidak akan diganggu. Dan kalau dia maju bersama Chi Keng, agaknya tidak akan sukar menolong Hui Chu. Menjelang tengah malam, dua orang pemuda yang gagah perkasa itu saling bertemu di Kui Sunyi. Mereka berbisik-bisik saling menuturkan pengalaman mereka masing-masing. Hati Chia San terasa lega saat mendengar betapa ketua Chin Ling Pai yang masih terhitung paman dari ayahnya itu Ternyata sekarang berbalik menjadi musul Raja Iblis dan menjadi tawanan. Tadinya dia pun ikut prihatin mendengar betapa paman dari ayahnya itu bersekutu dengan kaum sesat. Apalagi mendengar dari Chi Keng bahwa ketua Chin Ling Pai itu tertipu dan kini untuk sementara dalam keadaan aman di dalam kamar tahanan karena Raja Iblis tidak berniat membunuhnya sekarang. Dia lalu menceritakan kepada Chi Keng tentang Hui Chu yang kini ditahan di dalam sebuah bangunan kecil dan percakapan antara ayah dan anak itu seperti yang telah didengarnya. Mendengar betapa Raja Iblis hendak memaksa Hui Chu menjadi istrinya dan betapa Hui Chu lebih memilih mati, Chi Keng mengetpalkan pinjunya. Manusia itu sungguh lebih keji daripada Iblis. Anak kandungnya sendiri akan diperisteri. Akan tetapi sikap Hui Chu benar-benar mengagumkan. Di depan Iblis itu sendiri dia berani mengatakan bahwa dia tak sudi menjadi anaknya atau istrinya, malah menantang mati kata Chi Keng. Gadis itu memang hebat, Chi Keng, dan dia mencintamu. Wajah Chi Keng berubah merah. Hem, dalam keadaan seperti sekarang ini, jangan kau berkelakar, Chi Keng. Tidak, Chi Keng, aku mengatakan yang sejujurnya. Gadis itu sudah tergila-gila kepadamu dan jatuh cinta kepadamu. Ciasan mengerutkan alisnya dan menghela nafas panjang sampai tiga kali. Dia percaya kepada Chi Keng dan pemuda perkasa di hadapannya ini tidak akan mau membohonginya. Maka dia pun merasa kasihan sekali kepada Hui Chu. Kasihan Hui Chu, katanya, kata-kata yang tanpa disadarinya keluar dari mulut langsung dari dalam hatinya. Chi Keng menatap tajam, berusaha menembus kegelapan malam untuk menjemuk isi hati sahabat yang dikaguminya ini. Ciasan, apakah kata-katamu tadi berarti bahwa engkau tidak membalas cintanya? Ciasan menggelengkan kepalanya. Ah, kalau begitu kasihan sekali Hui Chu, kata Chi Keng yang mengerutkan sepasang alisnya karena mengenang nasib gadis yang patut dikasihani itu. Memang kasihan sekali Hui Chu. Tetapi aku harus berterus terang, aku mencinta seorang gadis lain, jadi tak mungkin aku mencintanya. Sesaat lamanya Chi Keng memandang tajam, lalu berkata, Sudahlah, mari kita menolong Hui Chu sebelum terlambat. Dua orang pemuda perkasa yang sama-sama berpakaian sebagai prajurit pemberontak itu lalu berangkat menuju kebangunan yang dimaksudkan Ciasan. Dia menjadi penunjuk jalan, ada pun Chi Keng mengikutinya di belakangnya. Mereka bergerak cepat menyusup-nyusup, dan kadang-kadang kalau ada prajurit-prajurit lain, mereka cepat bersikap wajar, bergandengan sambil berjalan sempoyongan seperti dua orang prajurit setengah mabok, sebuah pemandangan yang biasa saja. Setelah sampai di dekat pondok di mana Hui Chu ditahan, dua orang pemuda itu bergerak perlahan sesuai rencana yang telah mereka atur ketika mereka menuju ke tempat itu. Chi Keng dan Ciasan kini berpencar. Chi Keng menghampiri empat orang penjaga yang duduk sambil bercakap-cakap itu dari depan, ada pun Ciasan menyelinap dari samping pondok di mana terdapat jendela yang dipergunakan untuk mendengarkan percakapan tadi. Sesuai yang telah direncanakan, Chi Keng berpura-pura mabok, berjalan terhuyung-huyung ke arah empat orang Hui Tian Sukawai yang kini sedang duduk di atas bangku di depan pondok. Melihat seorang prajurit mabok menghampiri mereka, Sukawai menjadi marah. Hei, prajurit tolong. Pergi dari sini dan jangan ganggu kami bentak seorang dari mereka yang bermuka pucat. Hei hei hohoho Chi Keng tertawa seperti orang mabok. Sobat, mari kau temani aku minum arak. Kau perlu minum banyak arak agarmu kamu tidak pucat seperti mayat. Hei 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 dia menunjuk ke arah muka yang menegurnya tadi. Si muka pucat itu menjadi marah, kemudian bangkit berdiri. Manusia goblok. Berani kau mengeluarkan kata-kata sembarangan terhadap kami? Kami berempat adalah Hui Tian Sukawai, pengawal pribadi Toan Ong, ya. Hahaha, agaknya majikanmu kurang memberi upah kepadamu sehingga badanmu kurus mukamu pucat kurang makan. Hei hei hei, keparat bermulut lancang. Ku hancurkan mulutmu si muka pucat menjadi marah sekali lalu sekali menggerakkan tubuhnya. Tubuh itu telah mencelat ke depan Chi Keng dan tangannya menampar ke arah mulut Chi Keng dengan keras sekali karena si muka pucat itu agaknya benar-benar hendak menghancurkan mulut prajurit yang berani menghinanya itu. Diam-diam Chi Keng terkejut bukan main menyaksikan gerakan ginkang yang begitu ringan dan cepatnya dan taulah dia mengapa mereka ini dijuluki Hui Tian, terbang ke langit. Ternyata mereka adalah ahli-ahli ginkang yang cukup tinggi tingkat kepandainya. Akan tetapi tamparan tangan itu menunjukkan tenaga yang tak perlu dikhawatirkan. Maka dia hanya mundur sedikit sambil miringkan mukanya sehingga bukan mulutnya yang kena tampar, melainkan pipinya. Lak Chi Keng sempoyongan dan hampir roboh, ditertawai oleh empat orang itu. Chi Keng bangkit lantas mengusap pipinya yang menjadi merah, matanya melotot dan dia pun maju sambil menudingkan telunjuknya ke arah hidung orang yang tadi menamparnya. Kau monyet tak tahu malu, manusia yang tak mengenal budi. Dia jak minum arak malah mengukul. Aku harus membalas pukulanmu dan dengan gerakan semelarangan saja dia pun menerjang maju hendak memukul kepala si Muka Pucat. Melihat gerakan Chi Keng ini, si Muka Pucat tentu saja memandang rendah dan dia sudah menggerakan tangannya hendak menangkis dan menangkap lengan lawan untuk dipuntir dan ditelikung. Akan tetapi tangan yang memukul kepalanya itu berkelebat secara aneh dan tahu-tahu pipinya telah kena ditampar. Plak! Keras sekali tamparan itu, membuat kepala si Muka Pucat terasa nanar dan tentu saja dia menjadi marah sekali. Kemarahan membuat dia lengah dan dia masih tetap memandang rendah kepada prajurit mabok ini pada saat dia membalas pula dengan tendangan tenaga yang cukup kuat. Akan tetapi dengan mudah Chi Keng mengelak dengan lagak sempoyongan dan pada saat kaki lawan masih terangkat, ujung sepatunya langsung menotok ke arah lutut kaki lawan yang masih berpijak di atas tanah sehingga tanpa dapat dicegah lagi tubuh si Muka Pucat itu pun terpelanting. Hahaha Chi Keng tertawa seperti orang mabok dan bertepuk-tepuk tangan ke girangan sambil memandang orang yang terpelanting itu. Kini tiga orang lainnya juga bangkit berdiri. Orang yang mampu menampar teman mereka, bahkan mampu merobohkan dalam satu gebrakan saja, pasti bukan prajurit biasa. Siapa engkau bentak mereka dan sekarang mereka telah mengurung bersama si Muka Pucat yang sudah bangkit kembali. Akan tetapi Chi Keng bersikap pura-pura takut dikurung empat orang itu dan tiba-tiba dia pun melompat ke belakang menjauhi empat orang itu yang kini menjadi semakin terkejut karena mereka yang mengurung itu ternyata tak mampu menahan prajurit yang melompat jauh ke belakang itu. Dan kalau melompat Chi Keng tadi juga mengejutkan mereka. Chi Keng melayang ke arah belakang begitu saja kemudian berjungkir balik sampai lima kali. Kini mereka dapat menduga bahwa orang yang berpakaian prajurit dan bersikap mabok-mabokan itu tentulah orang lihai yang mungkin adalah mat-mat musuh. Maka, sekarang empat orang Hui Tian Sukawi itu lantas mencabut pedang mereka dan segera melakukan pengejaran. Chi Keng sengaja memancing mereka agar menjauhi pondok, dan pada saat itu Chi San sudah cepat menyelingap masuk melalui jendela yang dibongkari dari luar. Dan benar saja, tepat seperti yang diduganya, di dalam pondok itu terdapat Hui Chu yang dibelenggu kaki tangannya dan rebah di atas sebuah pembaringan. Chi San tidak banyak bicara, cepat dia menghampiri lalu mempergunakan singkangnya mematahkan belenggu yang mengikat kaki dan tangan Hui Chu. Gadis itu terbelalak, lantas wajahnya berseri-seri ketika mengenal siapa pemuda yang menolongnya. Chi Ato Ako keluhnya setelah kaki tangannya bebas. Dia hendak berlari menghampiri, akan tetapi karena kakinya terlampau lama dibelenggu, aliran darahnya terganggu dan dia pun terhuyung dan tentu terbanting kalau saja Chi San tidak cepat menyambarnya dan merangkulnya. Muka Hui Chu menjadi merah, akan tetapi dia tersenyum dan balas merangkul leher Chi San dengan mesra dan penuh penyerahan. Ketika pemuda itu merasa betapa rangkulan Hui Chu tak sewajarnya, melainkan rangkulan yang penuh arti, dia terkejut dan teringat akan ucapan Chi Kang bahwa gadis itu jatuh hati kepadanya, maka dia pun cepat-cepat melepaskan rangkulannya dan membiarkan gadis itu berdiri. Aku harus membantu Chi Kang yang sedang bertempur melawan Hui Tian Sukawaii, kata Hui Song ketika melihat betapa gadis itu memandang kecewa karena merasa betapa Chi San melepaskan rangkulan tadi dengan tiba-tiba dan agak kasar. Ahaha Hui Chu seperti baru sadar. Mereka itu liai sekali. Akan tetapi jangan tinggalkan aku, lebih dahulu bawalah aku ke tempat rahasia yang hanya diketahui oleh ibu dan aku. Mari. Dia menggandeng tangan Chi San dan diajaknya pemuda itu melarikan diri melalui pintu belakang. Gadis itu terus membawanya ke dalam taman dan membuka sebuah semak belukar yang cukup tebal. Ternyata di bawah semak-semak ini terdapat sebuah bundaran besi yang segera digesernya dan nampaklah lubang. Hui Chu mengajak Chi San memasuki lubang itu dan ternyata di bawahnya terdapat tangga batu. Sesudah keduanya memasuki lubang, gadis ini menutupkan kembali bundaran besi dan secara otomatis semak-semak itu pun ikut bergerak menutupi tempat rahasia itu. Hui Chu terus berjalan turun sambil menggandeng tangan Chi San. Tempat itu tidak begitu gelap, ada sinar remang-remang keluar dari depan. Dan ternyata lorong yang menyambung tangga itu membawa mereka ke sebuah ruangan segi empat. Sebuah ruangan bawah tanah pula. Matahari dapat memasukkan cahayanya dari lubang-lubang yang terdapat pada retakan-retakan bebatuan yang ada di langit-langit goa bawah tanah ini. Dan ternyata di ruangan itu terdapat sebuah lilin besar yang bernyala di atas meja. Nyala itu kecil saja karena sumbunya amat kecil, akan tetapi lilinnya besar sekali sehingga jika dibiarkan bernyala terus, mungkin dalam waktu sebulan belum habis. Dari nyala lilin inilah datangnya sinar remang-remang sampai ke lorong tadi. Tempat ini aman, toh aku, dan hanya diketahui oleh ibu saja. Ibu yang memberitahukan kepadaku agar kalau sewaktu-waktu aku berhasil lolos dari tangan iblis tua itu, aku dapat bersembunyi dengan aman di sini. Ibu sengaja menyuruh seorang ahli bersama dengan rombongannya membuat tempat ini dalam waktu dua hari setelah aku ditangkap iblis itu. Ciasan mengerutkan alisnya. Hem, kalau begitu selain engkau dan ibumu, masih ada beberapa orang lain yang mengetahui rahasia tempat ini, yaitu para pembuatnya. Tidak, mereka itu semuanya berjumlah sembilan orang dan begitu tempat ini selesai, ibu segera membunuh mereka semua, bahkan ibu menanam mayat mereka di dalam tanah di belakang ruangan ini. Diam-diam Ciasan bergidik mendengar kekejaman luar biasa itu. Ayah kandung gadis ini sudah jahat sekali, ternyata ibunya juga tidak kalah jahatnya. Yang sangat mengherankan adalah gadis ini, yang ternyata memiliki perangai yang jauh bedanya dengan ayah ibunya, seperti bumi dan langit. Huicu, sekarang aku harus keluar membantu Chi Kang. Akan tetapi Huicu segera menghampirinya dan merangkulnya. Jangan, toh aku, jangan tinggalkan aku lagi. Aku takut kalau engkau celaka nanti, lalu, bagaimana dengan aku? Kalau engkau mati, aku pun tidak mau hidup lagi, toh aku. Aku, cinta padamu. Gadis itu mempererat pelukannya. Ciasan menjadi bingung sekali, akan tetapi dia adalah seorang gagah yang harus berani bertindak tegas dan tepat. Dengan halus dia memegang kedua pundak Huicu kemudian mendorongnya ke belakang dan kini mereka saling pandang. Dengan sinar mata penuh ibah Ciasan menatap wajah cantik yang agak pucat itu. Huicu, dengarlah baik-baik. Aku suka kepadamu, aku sayang kepadamu dan aku suka menjadi kakakmu. Akan tetapi sebelum aku berjumpa denganmu, aku, aku sudah jatuh cinta kepada seorang gadis lain. Ah, kalau begitu engkau tentu akan meninggalkan aku, toh aku. Tidak, walaupun aku tidak dapat berjodoh denganmu, aku akan selalu memperhatikan keadaanmu dan kalau perlu melindungimu. Aku sudah berhutang budi, bahkan berhutang nyawa kepadamu, engkau seorang gadis yang baik. Ahaha, aku harus membantu Cikeng sekarang. Toh aku, Huicu menahan tangisnya, akan tetapi kedua matanya basah. Aku ikut keluar lagi membantu kalian. Jangan. Aku dan Cikeng sudah susah-susah berusaha membebaskanmu, kini sesudah bebas engkau hendak terjun kembali ke tempat berbahaya. Biar aku membantunya dulu, baru kami berdua masuk ke sini dan kita bicara. Gadis itu mengangguk. Baiklah, toh aku. Aku percaya kepadamu, dan kalau engkau tidak kembali ke sini, sampai matipun aku tidak akan mau keluar dari tempat ini. Cia San merasa terharu sekali. Dia mendekat, dipegangnya kedua pundak gadis itu dan dengan penuh rasa terharu dan sayang dia mencium kepala gadis itu, lantas berkelebat keluar dari ruangan itu melalui lorong dan naik kembali ke atas taman dengan membuka penutup besi dan menyingkap semak-semak. Ketika dia berlari ke depan pondok, ternyata Cikeng telah dikurung oleh empat orang itu dan bagaimanapun lihainya Cikeng, dia terdesak juga oleh gerakan empat orang yang mengeroyuknya. Gerakan Hui Tian Sukawai itu memang sungguh cepat dan ringan, dapat berloncatan seperti kijang saja. Melihat kawannya terdesak, Cia San cepat meloncat dan begitu dah menyerang kepungan terhadap Cikeng itu pecah dan kini empat orang itu terkejut bukan main. Seorang prajurit lain datang dan ternyata prajurit yang baru datang ini kepandainya tidak kalah lihainya dari prajurit pertama. Setelah Cia San membantu, segera keadaan menjadi berubah. Sebentar saja dua orang pendekar muda ini bisa mendesak empat orang lawan itu, bahkan mereka berdua mampu merampas pedang dan membuat dua orang lawan terpelanting. Hui Tian Sukawai menjadi gentar juga dan tiba-tiba saja mereka teringat kepada tawanan mereka. Tanpa mereka sadari, mereka telah terpancing menjauhi pondok dan perkelahian itu pun berlangsung jauh dari pondok. Karena teringat akan hal ini, juga gentar terhadap dua orang prajurit muda yang amat lihai itu, mereka kemudian berlomcatan meninggalkan arna perkelahian dan kembali ke dalam pondok untuk menjaga supaya tawanan mereka jangan sampai lolos. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati mereka pada waktu mereka memasuki pondok, ternyata tawanan itu telah lenyap, hanya tinggal borgol kosong berserakan di atas pembah ringan. Selaka teriak si muka pucat dan mereka pun keluar dari pondok dan berteriak-teriak minta tolong. Mendengar teriakan-teriakan ini, berbondong-bondong datanglah prajurit-prajurit penjaga sehingga keadaan menjadi kalut. Ketika Hui Tian Sukawai mencari-cari, dua orang pemuda yang berpakaian prajurit itu telah lenyap pula dari situ. Mereka mengatur pasukan penjaga dan mencari-cari tanpa hasil. Tentu saja mereka tidak berhasil menemukan Cikeng dan Ciasang karena kedua orang pemuda ini sudah aman berada dalam goa bawah tanah bersama Hui Chu. Ketika melihat Hui Tian Sukawai tadi lari ke pondok, Ciasang lalu menarik tangan Cikeng dan mengajak putra iblis buta ini menyusul Hui Chu di tempat persembunyiannya. Hui Chu merasa gembira sekali melihat mereka masuk ke dalam goa bawah tanah. Akan tetapi kegirangan itu hanya sebentar saja karena darah ini lalu duduk termenung dengan wajah murung, teringat bahwa cintanya terhadap Ciasang tidak mendapatkan sambutan. Cikeng tidak tahu mengapa gadis itu nampak murung. Maka, untuk memecah kesunyian yang mencekam di antara mereka, sambil duduk di atas lantai bersandar dinding batu, dia berkata, sungguh aneh nasib kita bertiga ini. Untuk kedua kalinya kita bertiga berkumpul menjadi satu di tempat persembunyian yang hampir serupa, yakni di dalam goa di bawah tanah. Barang kali inilah yang dinamakan jodoh. Ucapan ini tidak disengaja menyindir sesuatu, akan tetapi Ciasang dan Hui Chu yang baru saja berbicara tentang cinta itu merasa tersindir sehingga wajah Ciasang menjadi merah, sebaliknya wajah Hui Chu menjadi semakin muram. Dari tempat duduknya, sebuah bangku batu yang berada di situ, gadis itu memandang kepada Ciasang yang juga duduk di atas lantai bersandar dinding batu untuk memulihkan tenaga dan tiba-tiba gadis itu bertanya, suaranya lirih dan pulos. Cia To Ako, siapakah gadis yang kau cinta itu? Pertanyaan yang amat tiba-tiba dan tidak terduga-duga ini bukan hanya mengejutkan Ciasang, akan tetapi juga Cik Heng. Barulah Cik Heng mengerti bahwa agaknya Ciasang sudah memberitahu kepada Hui Chu bahwa dia tidak dapat menerima cinta darah itu karena telah mencinta gadis lain. Pantas saja semenjak tadi wajah gadis yang cantik itu kelihatan muram saja. Dia merasa kasihan sekali dan tidak berani memandang wajah cantik itu lama-lama karena semakin dipandang maka semakin menimbulkan rasa iba. Hui Chu, tak perlu aku mengatakan siapa gadis itu. Engkau pun tidak akan mengenalnya. Suasana menjadi sunyi sekali karena ucapan itu keluar dari mulut Ciasang dengan suara tergetar. Mereka bertiga termenung dalam lamunan masing-masing. Cik Heng dan Hui Chu tidak tahu bahwa keadaan Ciasang tidak ada bedanya dengan mereka. Hui Chu mencinta Ciasang akan tetapi tidak terbalas. Ciasang mencinta Sui Chin namun gadis itu pun agaknya tak dapat membalas cintanya. Apalagi Cik Heng yang mencinta Sui Chin akan tetapi malah melakukan suatu hal yang amat buruk terhadap gadis itu sehingga tidak mungkin gadis itu akan membalas cintanya. Tiga orang muda ini tenggelam dalam kesedihan masing-masing karena cinta yang bertepuk sebelah tangan, cinta gagal. Cinta asmara yang condong untuk pemuasan nafsu diri pribadi selalu menimbulkan lebih banyak duka daripada suka. Cinta seperti ini selalu menuntut balasan, cinta seperti ini selalu ingin menguasai, ingin memiliki sekaligus ingin dimiliki. Ingin menyenangkan dan disenangkan, memuaskan dan dipuaskan. Banyak sekali yang dituntut oleh cinta seperti ini dan satu saja di antara tuntutan-tuntutannya itu tidak terlaksana atau tercapai, maka hal ini sudah cukup untuk menghancurkan cinta itu. Dan akibatnya hanyalah kegagalan dan kedukaan. Cinta seperti ini mengikat, membuat kita lekat kepada yang kita cinta dan sekali waktu kalau saatnya tiba untuk perpisahan, hati kita menjadi luka dan timbul pula duka. Cinta yang tidak terbalas menimbulkan duka. Cinta yang dihantui keraguan menimbulkan cemburu dan duka. Seperti segala macam nafsu yang meramaikan hidup ini, maka cinta seperti ini bersumber kepada keakuan, kepada keinginan menyenangkan diri sendiri dan orang yang dicintanya itu dengan sendirinya hanya menjadi alat, menjadi perabot atau sarana untuk menyenangkan dan memuaskan diri sendiri. Inilah sebabnya mengapa cinta seperti ini mudah berubah menjadi benci bila mana dirinya sudah tidak disenangkan atau dipuaskan lagi. Ini kenyataan yang terjadi dalam hidup kita, dalam kisah cinta-mencinta. Tetapi, benarkah itu patut dinamakan cinta jika hanya menimbulkan duka? Benarkah itu namanya cinta kalau dapat berubah menjadi benci? Benarkah itu cinta kasih kalau hanya syarat dengan beban berupa cemburu, nafsu birahi, ingin menguasai dan pementingan diri sendiri? Sudah jelas bukan. Cinta kasih tidak mungkin menimbulkan hal-hal yang buruk. Cinta kasih itu suci, murni, baik dan benar, wajar tidak dibuat-buat, tanpa pamrih. Orang lalu mempersoalkan, menjadikannya sebagai bahan tanya-jawab, mencari jawaban apakah sebenarnya cinta kasih itu. Dan semua pendapat, semua jawaban, tidak benar atau dapat disanggah, dapat dibantah serta didebat, karena semua pendapat itu selalu mengandung pementingan diri sendiri. Pendapat datang dari satu sumber yang tentu saja tergantung sepenuhnya dari keadaan sumber itu sendiri. Cinta kasih terlalu lembut, terlalu tinggi, terlalu luas dan terlalu rumit bagi otak kita yang lemah ini. Membicarakan cinta kasih seperti membicarakan Tuhan, atau membicarakan kekuasaan alam semesta. Tidak berbatas. Tidak terjangkau oleh akal budi, perasaan dan pikiran. Yang dapat kita selidiki dan mengerti hanyalah yang bukan cinta kasih. Nafsu wirahi bukanlah cinta kasih, walaupun nafsu wirahi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ini sendiri. Kalau kita menyingkirkan semua hal yang menjadikan bukan cinta kasih, mungkin saja kita dapat melihat berkelebatnya cinta kasih. Cinta kasih tidak mungkin dapat dipelajari, dipupuk maupun dikejar dicari. Seperti juga cahaya terang yang tidak dapat menembus rumah yang daun pintu dan jendelannya tertutup rapat-rapat. Bukalah semua penutup itu dan cahaya terang itu akan masuk. Seperti juga sinar lampu yang menjadi suam karena bola lampunya tertutup kotoran dan debu. Bersihkan semua kotoran itu, singkirkan debu dan kotoran, maka sinar lampu itu akan menjadi terang. Lenyapnya keinginan menyenangkan diri sendiri, keinginan untuk menguasai, cemburu, iri hati, ingin memiliki, lenyapnya ikatan, sama artinya dengan lenyapnya kotoran dan debu yang menempel pada bola lampu, dan sinar cinta kasih pun segera bercahaya terang. Membiarkan pintu serta jendela terbuka sama dengan membiarkan diri sendiri terbuka, tanpa pamrih, wajar, peka, kosong, sehingga cahaya terang cinta kasih, laksana cahaya matahari, akan masuk dan nampak. Tiga orang muda itu duduk termenung menyedihi nasib masing-masing. Nasib yang seperti segala macam sebutan nasib, tercipta oleh hulah sendiri. Orang yang bijaksana akan selalu mencari kesalahan dalam diri sendiri setiap kali menghadapi atau tertimpa keadaan yang dianggap tidak menyenangkan. Akan tetapi orang yang picik akan selalu mencari sebab dan kesalahan pada diri orang lain, atau melemparkannya kepada nasib. Tidak dapat disangka lagi bahwa ada peristiwa-peristiwa terjadi di luar kemampuan kita untuk memikirkan sebab-sebabnya, peristiwa yang merupakan rahasia-rahasia. Namun, tetap saja akan tepat dan baik sekali kalau kita mencari segala kesalahan yang menjadi sebab suatu peristiwa di dalam diri sendiri, karena sebenarnya sumber segala peristiwa yang menimpa diri berada di dalam diri sendiri pula. Apabila sudah begini, tidak ada lagi pencarian kambing hitam, tidak menyalahkan orang lain, tidak mengeluh kepada Tuhan, tidak mengutuk kepada setan, melainkan melihat dengan penuh kewaspadaan bahwa sumber segala peristiwa terdapat dalam diri sendiri. Dari sini timbulah penghentian segala tindakan yang tidak benar dan yang hanya akan menimbulkan akibat buruk.